Halo semuanya, jadi di video kali ini Omre mau rehousing Tarantula-nya Omre guys Tarantula High Venom-nya Omre, yaitu Poeciloteria Metallica Disini Omre sudah siapkan satu solder buat membolongi tutupnya ini guys Jadi kandangnya Omre pake tub ini ya guys, dia pake toples satu ini Ini lumayan besar ukurannya untuk si Tarantula Jadi langsung aja kita solder guys, langsung aja kita bolongin ya guys ya Kita tusuk atasnya Soalnya deh rewes panas sih guys, jadi langsung aja kita langsung bolongin di tengahnya dulu guys Oke deh, jadi habis di tengahnya kita bolongin di sisi-sisi sampingnya juga guys ya Nah, kita bikin beberapa lubang supaya nggak cuma satu lubang aja Kalau cuma satu lubang aja itu nanti sirkulasinya kurang bagus udaranya guys Nah ini dia Tarantulanya, si Metallica guys dia pengen dan pindah Oma Soalnya Omre kecilian deh, pengen pindah Oma yang lebih gede guys Jadi disini Omre juga udah siapin dekorasinya, batang-batang kayak gini Wow, Omre mau setting dulu ya guys ya Hardscape sih, yuk guys ya Jadi disini Omre mau bikin konsepnya kayak dalam hutan yang berakar-akar gitu guys Jadi ini, kayak ceritanya tuh pohon gitu guys Jadi disini kita kasih kokopit dulu deh, kita kasih kokopit ya guys ya Lumayan tebal nggak apa-apa, supaya dia bisa menyimpan kelembapan dengan cukup baik guys Soalnya Tarantula yang satu ini tuh dia minta kelembapan yang lumayan bagus guys Jadi kelembapannya tuh lumayan tinggi ya dia mintanya Kalau kurang lembab itu nanti dia bisa dehidrasi dan dia stress, nggak kelemangan Kok mati guys, sampai mati guys ya Ih, kok yuk kopi ya guys, kok yuk nuang kopi ya rasanya ya Padahal ini kokopit guys, kelopok guys, kelopok, kelopok Jadi disini Omre juga ngasih daun-daun kering Eh, daun kering, ini kayu ya guys ya Kayu yang sudah lapu guys, kayu-kayu kering yang sudah lapu, sudah lembab itu Supaya nanti Omre bakal kasih springtail guys Supaya nanti itu jadi rumahnya springtailnya Nah, disini Omre bakal basah-basahkan guys Omre spray-spray Supaya dia lembab guys ya Soalnya Omre bakal kasih springtail nantinya Springtail itu bergunanya buat apa sih bang? Nah, springtailnya ini berguna nanti buat membersihkan kandangnya guys Jadi misal tarantulanya poop itu nanti springtailnya bisa membantu untuk membersihkan dia itu makanin poop Ataupun misal nanti taksi makan, makanannya nggak dimakan, makanannya mati Jadi di dalam situ nanti bisa dimakan sama sih springtail-springtailnya juga guys Oke deh, jadi sekarang coba kita langsung aja kasih kayu-kayuannya guys Omre kayunya ini dapet dari taman guys Dapet kayu random gitu lah Kayu, pokoknya ada kayu tak jopo Bikin kayak gini, ternyata bagus juga loh guys Disini Omre masih nyari angle yang pas guys Nah, kayaknya kayak gini bagus deh guys Wuh, mantep guys, apa ya sih? Wuh, koyok pohon, koyok akar pohon gitu loh ceritanya Mantep, 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 mantep Kita tambahin lagi satu lagi Supaya jadi kayak lebih kandel guys Jadi lebih kokoh gitu guys Wuh, mantep tenang ini guys Omre udah nggak sabar buat mindahin tarantulanya guys Nah, ini, ini yang paling susah ini PR-nya ini mindahin tarantulanya yang satu ini guys Aduh, aku pedih kentup guys Ini soalnya tarantula ini Untuk racunnya sendiri Ini tergolong menengah sampai ke atas ya guys Tergolong medium sampai high venom Jadi, ya lumayan medeni guys Lekan top guys, rosone guys Tuh, senokoyok disontik Vaksin guys Tapi vaksinnya vaksin Gawin racun nih medeni Tenang Jadi disini Omre langsung arahin aja Dan juga Omre bakal Senggol-senggol dia pake Belakangnya sendoknya loh guys Supaya dia bisa keluar dari kandang lamanya Dan dia langsung pindah ke kandang barunya guys Lumayan medeni guys Lumayan risky Beresiko sekali Dan Omre disini masih cari cara yang terbaik Supaya kita bisa memindahkan dengan Tanpa melukai si tarantula Oke, kita berhasil guys Berhasil guys, berhasil guys Berhasil guys, si, si, si Sini, si, si, si Kok leleng bawah guys Kok leleng bawah Medeni, medeni Ojo, sampai Omre gak mau ngehandle Omre gak mau ngehandle area situ ini guys Soalnya, aduh Waduh Omre, waduh pokoknya Leng salik kentup Soalnya bengkak ini benjol Ayo, ayo Kita pelan-pelan aja deh Kita pelan-pelan aja Mindahkan dia Dari kandang lamanya Ke kandang barunya Pelan-pelan saja Slow but sure Alon-alon asal kelakon Mantep jiwa Nah, jadi Aduh, ini Apa ya deh kok nemplek deh Luar kandangnya Ini medeni Tenan loh Aduh, ayo Sik tak geser ya Siapa tau deh Oh, 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 oh Sik, pelan-pelan Pelan-pelan Lo melebu guys Melebu, are ya melebu mana Apa yang melebu mana Gue are Lo melebu guys Koyoknya deh Kwis Nih sana nyaman deh Kwis Nyaman deh Kwi Is nyaman deh Nang omah Is yang lawas Is yang cili Tapi nyaman deh guys ya Nah, sama kayak manusia Rumah itu yang penting nyaman Gak usah besar-besar Yang penting nyaman ya guys ya Omah gede Tapi gak nyaman Itu percuma Yang penting nyaman Nomor situ guys Nah, ini kita coba Pindah lagi guys Udah hampir gede tanganku Medeni Medeni Sampean Tarantula Astaga Ya apa ini ya Coba kita dorong Pake tutup guys Kita pindah ke tutup Ini Tarantula yang satu ini Itu dia ano loh guys Salah satu Tarantula Yang paling aktif sih Menurutku Om Ray itu pernah Nge-rehousing Siapa ya Brakipelma Albobilosus Terus Brakipelma Tarantula Tarantula Emang dia mungkin Sifatnya arboreal Dan dia tuh agresif ya guys ya Dan juga dia tuh sensitif Jadi Ya mungkin dia Emang agak pencilaan guys Kayak jalan Kayak kuda lompeng ya Kayak jalan kepang misalnya guys Aduh Aduh Sisi Iki Sekarang PRnya ya Apa caranya Supaya kita bisa memindah Tarantula yang lagi nempelok Iki Ke kandang baru nih Ini Sisi Coba Om Ray dorong aja Om Ray dorong Pokoknya selamat Ya ampun Lebuman Nek dong si Tarantula Situ Iki Kampret Wes Wes Gini aja Wes Kita pake taktik menunggu Kita tunggu aja Sampai Tarantulanya pindah sendiri Wes Tante nih Tante nih Akhirnya guys Pindah sendiri Tarantulanya Jadi ini si Tarantula Dia udah masuk ke kandang barunya Tuh keliatan gak guys Muantep Tenan guys Berhasil 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 Dora 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 Berhasil Berhasil Asik Asik Berhasil Guys Pokoknya guys Seng penting Wes Berhasil Wes Gak peduli Gak peduli Omre Wes Kesel Aduh Ini wangil Tentan Mindah Tentan Sampai Tarantula Semoga Kamu Nyaman Di kandang Barumu Cepet Gede Mangan Seng Akeh Oke Jadi terima kasih Banyak Udah nonton Video ini Dari awal Sampai Akhir Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Dan juga Semoga Tarantulanya Bisa nyaman Di rumah Barunya Oke Terima kasih Banyak Jangan lupa Follow tiktok Omre Juga Dadah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa